Pendekar Sakti Suling Puala bagian 55 Pertarungan di Markas Kepang Dalam perjalanan ke Tionggoan, mereka sama sekali tidak mendapat halangan apapun. Walau hati mereka agak tercekam, namun masih bisa bersendagurau. Sayang sekali ujar Li Ailing. Sian Hoa berada di Tai Li, kalau tidak, kita semua akan berkumpul di Markas Pusat Kepang, Entah kapan Sian Hoa dan Beng Kiat akan mengunjungi kita ujar Luwisan kalau tidak menyangkut urusan dengan Kui Bin Pang, Ingin rasanya pesiar ke Tai Li, benar, Tio Bun yang manggut-manggut pemandangan di Tai Li indah sekali, Siapa yang pernah ke Tai Li, pasti tidak akan melupaku negeri kecil itu, Oh ya siang koan Goat Nio teringat sesuatu, dan segeralah ia memberitahukan. Ketika aku mencuri dengar pembicaraan Ketua Kui Bin Pang, itu membuatku tidak habis pikir, Memangnya kenapa tanya Tio Bun yang heran. Kedengarannya dia sangat dendam kepadamu, Jawab siang koan Goat Nio apakah engkau punya musuh aku tidak punya musuh, Lagipula aku tidak kenal Ketua Kui Bin Pang itu, Tio Bun yang mengerutkan kening. Kenapa dia dendam padaku ketua lama Kui Bin Pang mendendam pada majikan lama pulau Hang Huang Tu, Otomatis ketua baru itu pun dendam pada pihak pulau Hang Huang Tu, Ujar Li Ailing. Maka tidak usah merasa heran, Tapi, siang koan Goat Nio menggeleng-gelengkan kepala. Menurut aku, ketua Kui Bin Pang itu punya dendam pribadi dengan kakak Bun yang itu, Tio Bun yang menggeleng-gelengkan kepala. Itu tidak mungkin, Sebab aku sama sekali tidak punya musuh, Sudahlah landas Li Ailing. Tentang itu tidak usah dipusingkan, Yang jelas Kui Bin Pang memang memusuhi kita, Ak-a-a-ah mendadak siang Keng Hao menghela nafas panjang. Eh-eh-eh Li Ailing menatapnya heran. Kenapa engkau menghela nafas panjang? Apalah yang terganjel dalam hatimu aku teringat guruku. Entah bagaimana keadaan beliau sahut siang Keng Hao. Aku, rindu kepadanya, Oh-oh Li Ailing manggut-manggut. Kukira engkau teringat gadis lain aku mana punya gadis lain sahut siang Keng Hao sambil tersenyum. Aku, hanya mencintai ege kau seorang, Kakak Keng Hao, Li Ailing tersenyum bahagia. Asyik seru luwisan cinta nih ya. Wah Li Ailing memandangnya, lalu balas menggodanya. Ketika Kam Herian meninggalkanmu, siang malam engkau terus-menerus menangis, Ailing wajah luwisan langsung memerah. Engkau, makanya jangan coba-coba menggodakku rasakan sahut Li Ailing sambil bertawa. Nah, kalian masih bisa bergurau tiobun yang menggeleng-gelengkan kepala. Aku justru merasa khawatir, mengkhawatirkan apa tanya Li Ailing. Aku khawatir telah terjadi sesuatu di markas pusat Kepang, jawab tiobun yang sambil menghela nafas panjang. Kalau begitu, kita harus cepat-cepat ke sana, ujar siya keng Hao. Jangan bergurau lagi, betapa leganya hati mereka ketika tiba di markas pusat Kepang, karena yang menyambu kedatangan mereka adalah Lim Peng Heng Daya Gowihon Tiong. Kakek. Kakek Gowu panggil tiobun yang bon yang sungguh gembira sekali Lim Peng Heng dan Gowihon Tiong. Duduk, duduklah tiobun yang dan lainnya segera duduk kemudian saling memandang sambil menarik nafas lega. Kakek, selama ini tidak terjadi sesuatu di sini tanya tiobun yang. Tidak. Sahut Lim Peng Heng dan menambahkan hanya saja, banyak pesilat golongan putih yang mati terbunuh, siapa yang membunuh mereka tanya Kam Heng Daya Gowihon Tiong. Kalau tidak salah pihak Kui Bin Pang. Kelihatannya pihak Kui Bin Pang berniat menguas air imba persilatan, jawab Gowihon Tiong. Pihak Kui Bin Pang tidak membunuh para anggota Kepang tanya tiobun yang. Itu yang membual kami tidak habis pikir, sebab pihak Kui Bin Pang sama sekali tidak mengganggu para anggota Kepang, Lim Peng Lang memberitahukan. Kakek, mungkinkah Ketua Kui Bin Pang punya renana lain terhadap kita ujar tiobun yang. Ya Ah Lim Peng Heng menghela nafas panjang. Mungkin saja. Sebab kini tujuh partai besar sudah lumpuh, karena para ketua partai itu dalam keadaan gila, oh ya. Kenapa para ketua itu jadi gila tanya tiobun yang. Apa yang menyebabkan mereka jadi gila berdasarkan informasi yang kami terima, liwap Gowihon Tiong dengan wajah serius, mereka terkena semacam ilmu pukulan yang dilancarkan Seng Hoi E Sien Kun, oh kening tiobun yang berkerut. Ilmu pukulan apa itu? Kok bisa menyebabkan orang yang terkena pukulan itu berubah jadi gila mungkin semacam ilmu pukulan sesat, tukas Lim Peng Heng dan menambahkan. Sebab Ketua Kui Bin Pang memiliki ilmu hitam, A.A.A.Gowihon Tiong menghela nafas panjang. Entah bagaimana keadaan para ketua itu bun yang IJM Peng Heng memandang Nsraya berkata, Engkau mahir ilmu pengobatan maka alangkah baiknya engkau ke Kuih Siaw Lim memeriksa Hui Kong Taisu, tapi di sini tidak jadi masalah. Sebab ada Kam Herian dan lainnya berada di sini. Engkau dan Guat Mio berangkat ke Kuih Siaw Lim saja baiklah, tiobun yang mengangguk. Kapan kami boleh berangkat? Kakek sekarang juga boleh. Sahut Lim Peng Hon cepat pergi bisa cepat juga pulang. Kalau begitu, aku dan Guat Mio berangkai sekarang, ujar tiobun yang sekaligus berpamit lalu berangkai ke Kuih Siaw Lim. Dua hari kemudian setelah tiobun I.A.A. dan Siangkoan Guat Mio berangkat ke Kuih Siaw Fin, di markas pusat Kepang justru terjadi sesuatu malam itu ketika Lim Peng Heng. Golan Tiong dan lainnya sedang bercakap-cakap di uang depan, mendadak terdengar suara siulan aneh yang menyeramkan. Hah air muka Lim Peng Heng langsung berubah hebat. Kuih Bin Pang tidak salah, ujar Li Ailing. Aku pernah mendengar suara siulan aneh yang menyeramkan ini, mari kita keluar seru Lim Peng Heng sambil melesat keluar, diikuti Gow Hon Tiong, Kam Herian dan lainnya dari belakang. Mereka berdiri di halaman dengan perasaan mencekam dan tegang, sementara suara siulan aneh yang menyeramkan itu masih bergema. Berselang beberapa saat, melayang turun delapan sosok bayangan putih. Kuih Bin Pang muncul. Semua harus mati seru mereka serentak menggunakan luakang, sehingga memekatkan telinga. Aku ketua Kepang Ujar Lim Peng Heng. Setahuku kami Kepang, tidak bermusuhan depan kalian Kuih Bin Pang. Kenapa kalian muncul di sini perintah dari ketua, maka kami kemari mau membunuh kalian sahut salah seorang yang memakai kedok setan warna hijau. Ternyata mereka adalah Ngoset Kuih, yang dua orang lagi memakai ledok setan warna kuning, tidak lain adalah dua pelindung. Sedangkan yang seorang lagi tidak memakai kedok setan, dia adalah Seng Hwee Sien Kunh, berdiri diam di tempat seperti patung. Hahaha Lim Peng Heng tertawa gelap. Kalian kira gampang membunuh kami? Kalau kami tidak mampu membunuh kalian semua, tentunya kami tidak akan kemari sahut Toa Set Kuih. Toa Set Kuih, bisik Toa Hu Hoat, pelindung tertua. Ketua menyuruh kita menangkap Lim Peng Heng dan Gowihon Tiong hidup-hidup, aku tahu itu, sahut Toa Set Kuih dengan suara rendah. Kalian berdua menangkap Lim Peng Heng dan Gowihon Tiong, kami berlima dan Seng Hwee Sien Kunh akan membunuh yang lain, NG kedua pelindung itu mengangguk. Hahaha mendadak Toa Set Kuih tertawa gelap. Malam ini kalian harus mati. Seng Hwee Sien Kunh. Serang mereka Seng Hwee Sien Kunh segera menyerang Lim Peng Heng dan Gowihon Tiong, namun mendadak Kam Hetian meloncat ke arah Seng Hwee Sien Kunh. Hati-hati, kakak Hetian seru luwisan cemas. Bela Aam. Terdengar suara benturan dasyat. Ternyata Kam Hetian menangkis pukulan yang dilancarkan Seng Hwee Sien Kunh. Kam Hetian lerauyung-huyung ke belakang beberapa langkah, sedangkan Seng Hwee Sien Kunh cuma dua langkah. Seng Hwee Sien Kunh. Cepat bunuh pemuda itu seru Toa Set Kuih. Mereka berlima mendadak menyerang ke arah Luwisan, Li Ailing dan Sye Keng Hau. Sedangkan kedua pelindung pun mulai menyerang Lim Peng Heng dan Gowihon Tiong. Terjadilah pertarungan yang amat seru dan sengit. Kam Hetian bertarung mati-matian melawan Seng Hwee Sien Kunh, bahkan bertekad membunuhnya, karena Seng Hwee Sien Kunh pembunuh ayahnya. Seng Hwee Sien Kunh mengeluarkan Seng Hwee Chiang Hoat, ilmu pukulan api suci, yang mengandung api, sedangkan Kam Haryan mengeluarkan Pak Kek Sien Chiang, ilmu pukulan kutub utara, yang mengandung hawa dingin. Setelah dibimbing oleh Tio Chiehiong, iwakan Kam Haryan bertambah tinggi, begitu pula ilmu pukulannya, sebab Tio Chiehiong telah menyempurnakan ilmu pukulan tersebut. Akan tetapi, luakang Kam Haryan tetap di bawah tingkat Seng Hwee Sien Kunh, maka puluhan jurus kemudian, pemuda itu mulai terdesak. Sementara Lim Pengheng dan Gowihon Leong juga sudah terdesak oleh kedua pelindung. Puluhan jurus kemudian, kedua pelindung itu berhasil menotok jalan darah Lim Pengheng dari Gowihon Leong, sehingga membuat mereka roboh tak bergerak lagi. Setelah berhasil menotok jalan darah Lim Pengheng dan Gowihon Tio, kedua pelindung pun berdiri di tempat sambil menyaksikan pertarungan itu. Sia Keng Hau, Li Ailing dan Lu Wisan juga sudah mulai terdesak. Mereka bertiga cuma dapat bertahan. Beberapa jurus kemudian, bahkan Li Ailing sudah terluka. Betapa terkejutnya Sia Keng Hau, kemudian mati-matian melindungi kekasihnya. Akan tetapi tak seberapa lama kemudian, tangannya pun terluka oleh pukulan Tua Set Kewi. Kini keadaan mereka sungguh dalam bahaya. Di saat itulah mendadak terdengar suara tawa yang amat nyaring, menyusul melayang turui sosok bayangan. Hai hai hai, asik sekali. Ada orang bertarung kakak seru Lu Wisan Girang, tolong, kami. Kakak jangan khawatir, adik terdengar suara sahutan yang sangat merdu. Kakak pasti bantle kalian siapa orang itu. Ternyata Bu Cheng Sian Li Pisa Ocui. Ia langsung menyerang ke arah Ngo San Kui dengan Hian Go Anci. Betapa terkejutnya Ngo Set Kui. Mereak berlima cepat-cepat melompat ke belakang. Siapa engkau bentak Tua Sai Kui? Jangan turut campur urusan ini hai hai hai. Aku Bu Cheng Sian Li, nama ku Tua Sia Ocui. Aku justru harus mencampuri urusan ini. Hai 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 sahut Tua Sia Ocui sambil tertawa nyaring. Sedangkan kedua pelindung saling memandang, kemudian mendadak membopong Lin Pengheng dan Gowi Hon Tiong lalu melesat pergi seraya berseru, Go Set Kui. Mari kita pergi begitu mendengar suara seruan kedua pelindung, Go Set Kui pun langsung melesai pergilan berseru pula. Seng Hwe E Sien Kun, cepat pulang ke markas. Kelika Seng Hwe E Sien Kun mau melesat pergi, Bu Cheng Sian Li Tu Sia Ocui menyerangnya lengan Hian Go Anci. Ces! Lengan jubah Seng Hwe E Sien Kun berlubang. Sementara Kam Herian sudah dapat bernafas, setelah itu ia mulai menyerang Seng Hwe E Sien Kun menggunakan pakkek Sien Chiang. Seng Hwe E Sien Kun menggeram, kemudian secepat kilat menghindar sekaligus balas menyerang dengan ilmu Seng Hwe E Sien Chiang. Bla'am! Terdengar suara benturan. Seng Hwe E Sien Kun tak bergeming sedikitpun, sedangkan Kam Herian terdorong ke belakang beberapa langkah. Sio Ke Hiap Seru Bu Cheng Sian Li. Engkau mundurlah. Biar aku yang melawannya tidak sahut Kam Herian. Dia pembunuh ayahku, aku harus membunuhnya dengan tanganku sendiri baik. Aku akan membantumu menyerangnya ujar Bu Cheng Sian Li sambil tertawa. Hai 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 sementara Seng Hwe E Sien Kun terus menggeram sambil melotot-lotot. Mendadak ia memetik keras, kemudian sepasang telapak tangannya berubah ke hijau-hijauan. Sio Ke Hiap. Hati-hati Bu Cheng Sian Li mengingatkan. Dia telah mengerahkan iwakangnya pada puncaknya Kam Herian mengangguk, kemudian cepat-cepat mengerahkan Pak Kek Sien Kang, sedangkan Bu Cheng Sian Li mengerahkan Hian Goan Sien Kang. Sia Kang Hao, Li Ailing dan Lu Wisan Tegang bukan main. Mereka menyaksikan itu dengan wajah pucat pias, terutama Lu Wisan mendadak Seng Hwe E Sien Kun memekik keras lagi, sekaligus menyerang Kam Herian dengan jurus Seng Hwe E Sauf Tian, api suci membakar langit. Bukan main dasyatnya serangan itu, sebab pukulan itu mengandung api kehijau-hijauan. Kam Herian tidak berkelit, melainkan menangkis serangan itu dengan jurus Leng Slat Leng Hai, salju menutupi laut, yang penuh mengandung hawa dingin. Di saat bersamaan Bu Cheng Sian Li juga menyerang Seng Hwe E Sien Kun. Belaam, terdengar suara benturan dasyat memekakkan telinga. Pada waktu bersamaan terdengar pula suara jeritan. A-a-a-ah ternyata Seng Hwe E Sien Kun yang menjerit, karena punggungnya telah berlubang terserang Hian Goan Chi. Sedangkan Kam Herian terpental beberapa depa, pakaiannya juga telah hangus, kemudian terkulai. Kakak Hei Tian seru luhisan sambil lari menghampirinya. Engkau, engkau terluka aku, Kam Herian menarik nafas dalam-dalam. Aku tidak apa-apa, Kam Herian bangkit berdiri, lalu mendekati Seng Hwe E Sien Kun. Sementara Seng Hwe E Sien Kun membalikan badannya, lalu menatap Bu Cheng Sian Li dengan mati membara. Hai 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 Bu Cheng Sian Li tertawa cekikikan. Engkau sudah tidak punya sukma, lebih baik mati tiba-tiba Seng Hwe E Sien Kun mengeram, sekaligus menyerang Bu Cheng Sian Li menggunakan jurus Tiantai Seng Hwe E, Api Suci Langit Bumi, yakni jurus yang paling lihai dan dasyat. Hai 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 Bu Cheng Sian Li tertawa nyaring, kemudian mendadak jari tangannya bergerak secepat kilat dan memancarkan cahaya putih. Ternyata ia menggunakan jurus. Cian Cikeng Tian, ribuan jari mengejutkan langit, untuk menangki serangan yang dilancarkan Seng Hwe E Sien Kun. Bla'am. Cess, cess. Itu adalah suara benturan kedua luakang yang memekakkan pelinga Seng Hwe E Sien Kun terpental beberapa di pada dada dan perutnya telah berlubang dan darah segar pun mengucur dari lubang itu. Sedangkan Bu Cheng Sian Li terdorong ke belakang 5-6 langkah, wajahnya tampak pucat pias. Di saat Seng Hwe E Sien Kun terpental, di saat itu pula Kam Herian menyerangnya dengan jurus Hantian Soh Swat, menyapu salju hae dingin. Bla'am. Punggung Seng Hwe E Sien Kun terkena pukulan itu. Ak-a-ah ceritnya. Badannya terpental lagi ke arah Bu Cheng Sian Li yang sedang mengatur pernafasannya. Hai 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 Bu Cheng Sian Li tertawa cekik ikat sambil menggerakkan jari tangannya. Eeeh Seng Hwe E Sien Kun mengeluarkan suara tenggorokan, kemudian terkulai tak bergerak iagi, nyawanya sudah melayang. Kakak Hei Tian seru lui. San. Sambil mendekatinya. Kakak Hei Tian. Adik Hwe San, Kam Herian memanjangnya sambil tersenyum, namun wajahnya agak jiucak dan pakaian pun telah hangus. Aku tidak apa-apa. Engkau tidak usah khawatir fuah. Hai 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 Bu Cheng Sian Li tertawa geli. Kini sudah meserah ya kakak, wajah lu. Hwe San. Memerah. Jangan menggoda aku. Oh, ya Bu Cheng Sian Li menatapnya sambil tertawa cekik ikan. Hai hai hai. Masih mau jadi biarawati kakak, lu. San menundukan kepala. Celaka seru Sia Keng Hao mendadak dengan wajah pucat bias. Betul-betul celaka anak muda, tanya Bu Cheng Sian Li heran. Apa yang celaka kakek Lim dan kakek Gou, sahut Sia Keng Hao. Mereka telah dibawa kabur, haaah barulah Li Ailing, Kam Herian dan Lu Wisan tersentak, wajah mereka lalu berubah pucat bias. Celaka. Mereka tidak akan celaka. Kalau mereka celaka, berarti mereka sudah mati dari tadi, sahut Bu Cheng Sian Li dan menambahkan. Sekarang kita ke dalam, jangan terus berdiri di sini. Bagaimana dengan mayat Seng Hoi E Sien Kuntanya Lu Wisan? Suruh saja anggota Kepang menguburnya. Jawab Bu Cheng Sian Li sambil menengok keser kemari. Loh? Kok anggota Kepang tidak tampak seorang pun? Apakah mereka sudah merempus semua celaka seru Sia Keng Hao? Pemuda itu segera melesat pergi, tapi tak lama kemudian sudah kembali dan berkata, ternyata para anggota Kepang yang bertugas di luar markas masih dalam keadaan tertidur, karena terkena semacam obat bius pantas mereka tidak kelihatan ujar Li Ailing. Syukurlah mereka kalau tidak mati celaka seru Bu Cheng Sian Li mendadak. Ada apa? Kakak Lu Wisan terkejut. Ketularan kalian yang dari tadi terus menyebut celaka, maka aku pun ikut-ikutan menyebut celaka. Hai 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 Bu Cheng Sian Li tertawa geli. Kakak ada-ada saja Lu Wisan cemberut tayolah, mari kita ke dalam ajak Bu Cheng Sian Li sambil melesat ke dalam markas, yang lain mengikutinya dari belakang. Sampai di ruang depan, mereka lalu duduk. Kakak adalah Tusia O Cui tanya Li Ailing mendadak sambil menatapnya dengan matel, tak berkedip. Tidak salah. Kenapa sahut Bu Cheng Sian Li bukan main? Sungguh bukan main ujar Li Ailing sambil menggeleng-gelengkan kepala. Eh, kenapa engkau gadis manistanya Bu Cheng Sian Li? Apanya yang bukan main kakak sungguh cantik sekali, kelihatannya baru berusia dua puluhan jawab Li Ailing, tapi sesungguhnya sudah berusia hampir sembilan puluh. Nah, itu bukan main, kan hei hai hai Bu Cheng Sian Li tertawa cekikikan, gadis manis, beritahukanlah namamu namaku Li Ailing, gadis itu memperkenalkan diri sambil tersenyum, lalu memandang kekasihnya seraya berkata, dia bernama Siai Keng Hau, dia, aku sudah tahu, dia kekasihmu, Bu Cheng Sian Li tertawa cekikikan. Ya, kakak, Li Ailing mengangguk. Oh, ya Bu Cheng Sian Li menengok kesana kemaris raya bertanya, kok tidak tampak Tio Bun Yang? Dia tidak berada di sini? Dia dan Goat Nilo pergi ke kuil Siauling, jawab Kam Herian memberitahukan. Sebab ketua partai Siauling jadi gila terkena pukulan Ceng Hwee Sien Kun, maka dia kesana untuk mengobatinya, Oh, Bu Cheng Sian Li tertegun. Bun Yang mahir ilmu pengobatan, dia memang mahir ilmu pengobatan, kepandaiannya pun sangat tinggi sekali, Li Ailing memberitahukan dengan wajah berseri-seri. Bahkan dia juga mahir meniup suling, aku sudah tahu itu, Bu Cheng Sian Li manggut-manggut. Oh ya, engkau punya hubungan apa dengan Bun Yang Aku adiknya, apa Bu Cheng Sian Li mengerutkan kening bagaimana mungkin engkau adiknya ayahnya dan ibuku bersaudara, sedangkan kakeknya dan kakekku saudara kandung, Li Ailing menjelaskan, Oh Bu Cheng Sian Li manggut-manggut pantas, engkau begitu bangga, ternyata engkau memang termasuk adiknya kakak, Lu Wisan mengerutkan kening kini kakek Lin dan kakek Goong tidak ada, kita harus bagaimana anggap saja kita tuan rumah sahut Bu Cheng Sian Li. Beres, kan tapi, Lu Wisan menggeleng-gelengkan kepala. Wakil ketua pun tidak ada di sini, kita. Tentunya kita harus menunggu kakak Bun Yang dan Goat Nio, sebab kakak Bun Yang adalah cucu ketua Ketang ini. Biar dialah yang mengatur ujar Li Ailing. Betul, Bu Cheng Sian Li manggut-manggu kita semua memang harus menunggu Bun Yang pulang. Kakak juga menunggu di sini tanya Lu Wisan Girang. Aku mengucapkan kita semua, berarti termasuk diriku, sabut Bu Cheng Sian Li. Dasar goblok aku memang goblok, kak, ujar Lu Wisan sambil tersenyum. Kalian sungguh, Bu Cheng Sian Li menggeleng-gelengkan kepala. Padahal bahu dan lengan kalian terluka, namun masih bisa bergurau, luka keringan, tidak apa-apa, sahut kamhetian. Oh iya, aku harus mengucapkan terima kasih kepada kakak, sebab kakak telah membantuku membalas dendam, tidak usah berterima kasih kepada aku. Seharusnya engkau berterima kasih kepada Lu Wisan, ujar Bu Cheng Sian Li. Ingat, engkau harus baik-baik terhadapnya. Kalau engkau masih berani menyakiti hatinya, aku pasti membunuhmu ya, kakak, Kam Herian mengangguk dan berjanji, aku pasti mencintai dan menyayanginya selama-lamanya bagus. Bagus Bu Cheng Sian Li tertawa cekikikan. Hai 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 hai, mendadak Li Ailing juga tertawa cekikikan, itu membuat Bu Cheng Sian Li terheran inian. Hei Bu Cheng Sian Li melotot, kenapa engkau ikut tertawa seperti aku? Menyindir ya mana berani aku menyindir, kakak sahut Li Ailing persenyum-senyum. Aku teringat kakohun bijin yang suka tertawa seperti kakak, oh, dia Bu Cheng Sian Li manggut-manggut. Dia dan suaminya berada di mana di pulau Hang Hwang Tu, Li Ailing memberitahukan. MGM Bu Cheng Sian Li manggut-manggut lagi seraya berkata, apabila aku sempat, pasti berkunjung ke sana, kakak jangan ingkar janji lo ujar Li Ailing. Eh, aku cuma bilang mau berkunjung ke sana, namun tidak berjanji, sahut Bu Cheng Sian Li. Kakak, wajah Li Ailing tampak kecewa. Kalau sempat, kakak berkunjung ke pulau Hang Hwang Tu ya itu kalau aku sempat. Tapi tidak berjanji lo sahut Bu Cheng Sian Li. Di saat itulah muncul beberapa pengemis tua. Mereka memberi hormat kepada Kam Hetian, Sia Keng Hao dan lainnya. Maafkan kami, ucap salah seorang dari mereka. Karena kami terkena semacam obat dius, sehingga membuat kami, kami sudah tahu itu, sahut Sia Keng Hao dan bertanya, oh ya, di mana wakil ketua beliau ditugas Sian ke markas cabang, mungkin dalam waktu belasan hari ini beliau akan pulang, kakek Lin dan kakek Goh wadah urusan. Maka meninggalian markas pusat ini, ujar Sia Keng Hao dan menambahkan. Sekarang kalian boleh pergi, sekaligus kuburkan mayat yang di luar markas itu ya, beberapa pengemis tua itu langsung pergi. Kakak Keng Hao, kenapa engkau berdusta? Tanya Li Ailing. Kalau aku tidak berdusta, Kee Pang pasti menjadi kacau, sahut Sia Keng Hao dan melanjutkan. Kita tunggu Bun Yang dan Goat Nilo pulang, barulah kita berunding bersama. Oh ya ujar Bu Ceng Sian Li mendadak. Apakah ada kamar kosong? Aku sudah lelah sekali, mau beristirahat, ada, kakak, sahut Li Ailing dan Luwisan serentak. Kami antar kakak ke kamar itu, hai 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 Bu Ceng Sian Li tertawa. Kalian cukup baik terhadapku. Bagus, bagus. Aku sungguh gembira sekali beberapa hari kemudian, Tio Bun Yang dan Siang Koan Goat Nilo sudah pulang. Betapa gembiranya hati Tio Bun Yang ketika melihat Bu Ceng Sian Li itu Sia Ocui. Ia langsung berseru dengan wajah berseri-seri, kakak, kakak hai hai hai. Adik Bun Yang, engkau sudah pulang Bu Ceng Sian Li tertawa cepikikan. Kakak Sia Ocui panggil Siang Koan Goat Nilo. Masih ingat padaku engkau, Bu Ceng Sian Li menatapnya dengan penuh perhatian. Aku ingat. Kita pernah bertemu di Kedai Teh, kemudian muncul nebelasan anggota Seng Hoi Eikau. Mereka kuajak ke tempat sepi lalu ku bunuh. Ya, kan betul, Siang Koan Goat Nilo tertawa gembira. Kukira kakak sudah lupa, hai 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 Bu Ceng Sian Li memandang merek, sambil tertawa. Ternyata adik Bun Yang kekasihmu. Engkau memang tidak salah pilih. Kalian berdua memang pasangan yang serasi, kakak, wajah Siang Koan Goat Nilo agak kemerah-merahan. Sementara Tio Bun Yang terus memandang Kam Herian dan Sia Keng Hao. Dari wajah mereka, ia sudah tahu telah terjadi sesuatu di markas pusat Kepang ini Keng Hao, tanya Tio Bun Yang. Di mana kakeku dan kakek Go? Mereka, Sia Keng Hao memandang Bu Ceng Sian Li. Adik Bun Yang, ujar Bu Ceng Sian Li. Telah terjadi sesuatu di markas ini. Kalau aku terlambat datang, mereka pasti sudah jadi mayat. Oh air muka Tio Bun Yang berubah hebat. Apalah yang telah terjadi Seng Hoi E. Sian Kun dan beberapa anggota, Kui Bin Pang kemari, tutur Kam Herian, kemudian menghela nafas panjang. Apa wajah Tio Bun Yang langsung berubah pucat pias? Kakeku dan kakek Goong ditangkap mereka ya, Kam Herian mengangguk. Kakek, kakek seru Tio Bun Yang cemas. Ah 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 ah. Aku harus bagaimana? Harus bagaimana tenanglah, adik Bun Yang ujar Bu Ceng Sian Li. Kakekmu dan kakek Goong tidak akan terjadi apa-apa. Sebab seandainya Seng Hoi E. Sian Kun dan para anggota Kui Bin Pang itu menghendaki nyawa kakekmu dan kakek Goong, di saat itu juga kakekmu dan kakek Goong pasti sudah mati, betul, kakak Bun Yang ujar Li Ailing. Kalau kakak Sia Ocui terlambat datang, kami pasti sudah jadi mayat. Kepandaian mereka sangat tinggi sekali, ah 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 Tio Bun Yang menghentikan, telah nafas panjang, kemudian jatuh terduduk di kursi. Entah bagaimana keadaan kakekku dan kakek Goong Adik Bun Yang, tegas Bu Ceng Sian Li. Pokoknya engkau harus tenang, tidak boleh kacau. Ingat, engkau pemuda gagah, maka tidak boleh cengeng ya, kakak Tio Bun Yang mengangguk. Oh ya Bu Ceng Sian Li menatapnya seraya bertanya, bagaimana keadaan ketua Sia Olimpei. Engkau dapat menyembuhkannya Tio Bun Yang menggeleng-gelengkan kepala, kemudian menghela nafas panjang. Kakak Bun Yang tidak bisa menyembuhkan, Hwi Kong Ta Isu tanya Li Ailing kurang percaya. Hwi Kong Ta Isu dipasung karena sering mengamuk. Aku telah memeriksanya, ternyata wasyara fotaknya telah rusak tergempur oleh semacam ilmu pukulan, Tio Bun Yang memberitahukan. Tidak ada obat yang dapat menyembuhkannya tanya Bu Ceng Sian Li. Ada, jawab Tio Bun Yang. Hanya rumput obat liong kacau, rumput tanduk naga, yang dapat menyembuhkannya, kalau begitu, cepatlah kakak Bun Yang. Pergi mengambil rumput obat itu ujar Li Ailing. Adik Ailing Tio Bun Yang menggeleng-gelengkan kepala. Tidak gampang mencari liong kacau, sebab rumput tanduk naga itu cuma tumbuh di daerah Miao, Oh Li Ailing tergelalak. Ayah dan aku kenal baik ketua suku Miao, bahkan aku pernah ke sana, Tio Bun Yang memberitahukan. Tapi, adik Bun Yang Bu Ceng Sian Li menatapnya. Engkau merasa berat berangkat ke daerah Miao, karena memikirkan kakekmu ya, Tio Bun Yang mengangguk. Menurut aku, ujar Bu Ceng Sian Li. Pihak Kui Bin Pang tidak akan membunuh kakekmu maupun kakek Gou, paling juga mereka akan dibikin gila. Berarti kelak engkau pun membutuhkan rumput tanduk naga untuk menyembuhkan mereka. Maka, apa salahnya engkau berangkat ke daerah Miao untuk mengambil rumput obat itu ini, Tio Bun Yang masih ragu. Kakak, bagaimana kalau aku ke pulau Hang Hwang Chu memberitahukan kedua orang tuaku jangan Bu Ceng Sian Li menggelengkan kepala. Itu akan mencemaskan semua orang di sana. Engkau sudah dewasa, jadi engkau harus menanganinya, jangan masih bersikap seperti anak kecil ya, kakak, Tio Bun Yang mengangguk. Tapi bagaimana di sini serahkan pada kami sahut Kam Herian dan Sia Keng Hau serentak. Kami tetap berada di sini menunggu engkau pulang, terima kasih ucap Tio Bun Yang. Kakak Bun Yang, tanya Li Ailing. Engkau cuma memeriksa Wikong Tai Su saja ya, kenapa kakak Bun Yang tidak pergi memeriksa ketua partai lain itu tidak perlu, sebab penyakit mereka pasti sama. Lagi pula aku harus memburu waktu, adik Bun Yang Bu Ceng Sian Li memandangnya. Aku mau pergi sekarang, kelak kita akan berjumpa lagi. Kakak panggil Tio Bun Yang, Sia Kuan Goat Nio dan Li Ailing Serentak, mereka merasa berat berpisah dengan wanita itu. Hai 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 Bu Ceng Sian Li tertawa cekikikan kalian jangan cengeng, aku pergi karena harus membantu kalian mencari Lim Peng Heng dan Gowihon Tiong. Oh 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 Tio Bun Yang manggut-manggut. Terima kasih, kakak baiklah. Bu Ceng Sian Li bangkit berdiri sampai jumpa kakak panggil Sia Kuan Goat Nio. Namun Bu Ceng Sian Li sudah melesat pergi tinggal terdengar sayut-sayut seruannya. Kelak kita akan berjumpa lagi. Hai hai hai... Sia Kuan Goat Nio menghela nafas panjang. Ketika pertama kali aku bertemu Bu Ceng Sian Li, aku anggap dia wanita jahat dan sadis. Kini aku baru tahu, dia berhati bajik semula aku pun beranggapan begitu, sebab dia membunuh Heksim Popo, bahkan ingin membunuh yang lain juga. Oleh karena itu, aku berusaha menjegahnya, ujar Tio Bun Yang dan menutur. Maka aku menganggapnya gadis berhati sadis. Pada waktu itu, aku tidak percaya kalau usianya sudah hampir 90, siapa yang akan percaya ujar Luwisan titik ambil menggeleng-gelengkan kepala. Entah siapa akan menjadi jodohnya sepertinya, Li Ailing mengerutkan kening. Dia sama sekali tidak tertarik pada lelaki yang manapun, aku harap dia akan ketemu pemuda yang baik ucap Sia Kuan Goat Nio. Oh ya Luwisan menatapnya. Goat Nio, kapan kalian akan berangkat ke daerah Miao? Besok pagi, sahut Tio Bun Yang. Kami harus cepat berangkat dan cepat pulang, kami tetap tinggal di sini. Sebelum kalian pulang, kami tidak akan kemana-mana, ujar Kam Hetian. Terima kasih ucap Tio Bun Yang.